hai hai oke baik teman-teman kembali lagi di channel di pleasure kali ini kita akan membahas dan akan merunut ya tutorial tentang notion ya seperti yang teman-teman lihat ini adalah notion ya notion notion.so ya notion ini apa fiturnya sangat banyak jadi untuk siapa notion itu notion itu keperluannya itu bisa dipakai oleh berbagai jenis orang ya jenis profesi orang begitu sebagai pribadi ataupun pekerja ataupun konten kreator ya bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya bisa mengatur jadwal dan lain sebagainya nah tentunya fitur dan fasilitas notion ini sungguh sangat luar biasa ya jadi enak gitu jadi untuk apa namanya untuk ngetrash pekerjaan kita ataupun sebagai konten kreator harus secara reguler ya harus secara apa namanya terjadwal sehingga apa yang mau ditampilkan apa yang yang akan dilakukan itu terapa namanya terjadwal dengan baik jadi notion ini free ya free mungkin tentu adanya ada fungsi berbayarnya kalau kita lihat sini kita lihat disini untuk personal ini free ya untuk individual ini untuk organisasi setiap kehidupan kita ya dari bangun sampai tidur lagi aktivitas mau kita mau seperti apa disini ada unlimited page and blog dengan bisa di-share juga ke apa lima tamu kemudian di bisa disinkronisasikan dengan device kemudian disini ada API nya ya nah ini bedanya ini kalau misalnya personal pro ini pot dollar perbulannya eh menurut saya ini sangat murah lah untuk kaliber apa pengatur jadwal kemudian reminder kemudian pengatur tugas ya gitu dibanding dengan kita bikin aplikasi sendiri jadi kebayangin ya nah ini jadi tentunya juga ini juga dengan versi free nya juga sudah sangat membantu sekali ya sudah sangat membantu sekali nah ini juga saya akan mencoba free nya terlebih dahulu seperti apa kalau misalnya disediakan rasa kurang baru akan masuk ke personal pro gitu ya Nah kita coba disini kita login nah ini saya sudah masuk ya di sini sudah login sebelumnya saya sudah registrasi dan disini ada macam-macam tutorialnya ya sebenarnya cuman kita coba set juga tutorial versi saya gitu nanti supaya siapa tuh bisa membantu lebih lebih apa namanya lebih dalam lagi gitu ya sesuai dengan pengalaman nah disini misalnya kita akan bikin banyak ya workspace nya sebelah kiri ini ada sidebar ada ini ada profil ya profil saya disini ada kiri نہیں cheavo jokong-kiri ada color Lightwork account also recomp Kika cuma bisa kita baik ke teman-teman atau ke mana ke tim projek kita dan kemudian di sini ada setting and member ya setting member ini ada my account account saya kemudian disini ada ini ada setting password dan sebagainya kemudian ini notifikasi mobile post notification karena ini bisa berbasis mobile juga juga bisa email notification disini kalau kita ingin selalu mengirim email notifikasi ya tinggal aktifkan disini gitu channel aktifkan aja ini my setting ini untuk tampilan kalau teman-teman suka tampilan ini ada macam-macam ada dua tampilan ada dark mode tergantung yang lebih enak dengan mata kita kalau misalnya light mungkin terasa lelah ke mata kita kita coba dengan dark light dark system nah ini disini ada open on star ya open on star itu kapan sih kita percaya apa kunjungan ke webnya setiap lapan ini ada juga cookies nah ini ada my connected apps ini ada bisa connected ke github kemudian ke jira kemudian ke slack nanti akan kita bahas satu persatu nah kemudian disini ada language ya language apakah anda terbiasa dengan language inggris apakah dengan bahasa yang lain misalnya kita pilih disini ada berapa bahasa cuman disini ada inggris korea jepang dan perancis ya kita pakai inggris aja ya kemudian apa kita mau mulainya hari setiap minggu itu di hari apa gitu ya kita mulai di hari senin aja ya kemudian disini ada on credit ya jadi you can credit balance 5 dollar jadi balance 5 dollar kalau kita mau pindah ke personal pro plan inilah yang ada disininya ya 5 dollar itu apa bisa apa saja disini bisa download ini lah sebagainya oke kita setting biarkan begitu aja untuk ke accountnya ya kemudian disini ada workspace ada setting workspace nah disini bisa di apa namanya bisa diganti saja disininya ya saya pilih ya ini iconnya saya coba ganti disini pakai font export ganti dengan gambar sendiri oh udah ya kemudian ini public homepage bisa diatur homepage karena saya belum mau bikin page dikosongkan aja dulu ya kemudian kita update nah ini kembali ke tadi settingan member disini ada upgrade ya upgrade tadi kalau kita ini di personal apa namanya masih free kalau mau di update silahkan bisa disini ini untuk billingnya bisa menggunakan credit card nanti kalau misalnya teman-teman ingin upgrade ke pro gitu ya kalau tidak punya credit card bisa memakai jenius ya jenius dari bank ptpn jadi dia fungsinya seperti credit card cuman transaksi berdasarkan saldo gitu ya nah itu ya kemudian diintegrasi ini ada bisa diintegrasikan dengan apa saja nah itu untuk notionnya ya untuk notionnya jadi dengan notion ini enak kita akan secara teratur jadi tidak ada waktu yang terbuang karena semuanya terjadwal karena memang terutama untuk content creator itu harus benar-benar terjadwal karena regularitas dari aktivitas mereka itu harus secara continue gitu ya sama saya juga masih belajar untuk continue di dalam mengerjakan sesuatu ya terutama untuk content creator karena saya juga ada beberapa apa brand yang harus di launch ada sekitar 10 brands yang nanti juga akan saya pakai notion ini untuk tracking pengerjaannya oke itu dulu ya untuk pendahuluannya nanti kita akan lanjut dengan apa section berikutnya yaitu akan mengenal tentang bagaimana kita cara membuat halaman dan mengedit halaman oke terima kasih untuk saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati